Pertama-tama kita siapkan wadah Lalu kita masukkan 2 butir telur Ini telurnya ukuran besar dan suhu ruang Lalu aku tambahkan juga 120 gram gula pasir Setengah sendok teh SP Boleh juga menggunakan TBM atau Ponovalet Pilih salah satunya saja Tambahkan setengah sendok teh vanili Selanjutnya ini kita mixer dengan kecepatan maksimal Sampai dia mengembang butir kental dan berjejak Kalau tidak ada mixer ini boleh dikocok manual menggunakan whisker Tapi membutuhkan waktu sedikit lama ya Supaya hasil dari volume ini kita nanti maksimal Gunakan telur yang masih bagus Dan gunakan SP yang masih berfungsi dengan bagus juga ya teman-teman Untuk lama memixernya ini kira-kira butuh waktu 7-8 menit Ini sudah cukup Sekarang kita matikan dulu mixernya Lalu aku masukkan 1 bungkus santan instan Ini beratnya 65 gram Dan ini adalah baking powder Aku tambahkan setengah sendok teh Selanjutnya aku masukkan 120 gram tepung terigu protein sedang Ini sambil kita ayak Supaya tidak ada bahan yang menggumpal atau bergerindil Sebelum kita nyalakan mixernya Kita aduk-aduk dulu kayak gini Supaya tepungnya tidak langsung berterbangan Dan disini aku campurkan lagi menggunakan mixer kecepatan rendah Kalau sudah memasukkan tepung terigu Waktu kalian nyalakan mixernya seperti ini Jangan terlalu lama Jangan over mix ya teman-teman Dan aku tambahkan sedikit pasta pandan Aku nyalakan mixernya lagi sebentar Dengan kecepatan rendah Lalu aku gunakan juga bantuan spatula seperti ini Kita himpun yang berada di pinggiran-pinggiran wadahnya Dan kita gunakan teknik aduk lipat kayak gini Kita harus pastikan kalau seluruh bahan sudah tercampur rata Berikutnya supaya lebih cantik aku tambahkan misis Ini yang berwarna pink Lalu kita aduk Kita campurkan menggunakan spatula Dan untuk catakannya disini aku lesin dulu menggunakan minyak goreng tipis-tipis Dan sekarang kita akan tuangkan adonan Ini 3 perempat catakannya saja Karena nanti dia masih akan mengembang ya teman-teman Dan ini kita tuangkan seluruhnya dulu ke dalam catakan Dan di tahap ini jangan lupa sambil kalian nyalakan panci untuk mengukus Supaya ketika adonan di dalam catakan ini sudah siap Air di dalam panci dia juga sudah mendidih ya Dan setelah kita tuangkan ke dalam catakan seperti ini Di atasnya aku taburin dengan misis pink lagi Supaya lebih cantik Dan ini sudah selesai Sudah siap kita kukus ya Dan ini airnya sudah mendidih Sekarang kita masukkan catakannya dulu ya Selanjutnya ini akan kita tutup dan kita kukus kurang lebih selama 20 menit Kita kukus menggunakan api sedang Dan ini setelah 20 menit kita kukus Bolu mini kita sudah jadi Ini sudah boleh kita angkat Nah hasilnya cantik banget ya teman-teman Dia masih bisa mengembang tinggi Memenuhi catakannya Dan sekarang kita akan keluarkan dulu bolunya dari catakannya Ini gampang banget Karena tadi sudah kita kukusin menggunakan minyak goreng ya Jadi dia tidak lengket Dan ini dia bolu kukus mini kita sudah jadi Ini sudah selesai aku kukus semuanya ya Satu resep ini jadi 24 buah Dengan cetakan seperti yang aku gunakan Dan kita lihat di dalamnya seperti apa Kayak gini penampakannya ya teman-teman Dia super lembut banget Cantik sekali ya Risesnya juga menyebar merata Rasanya juga enak gurih dan marisnya juga pas Di video kali ini aku mau membuat kue putu ayu semangka Dan di resep ini aku cuma menggunakan satu butir telur saja Tapi jadinya banyak banget Nah pertama-tama sekarang kita siapkan dulu cetakannya ya Ini kita olesin dulu tipis-tipis menggunakan minyak goreng Kita olesin merata Selanjutnya kita sisikan dulu ya Sekarang kita siapkan bahannya dulu Disini ada 175 gram gula pasir 200 gram tepung terigu protein sedang 150 ml santan Ini tadi satu bungkus santan instan karak kecil itu Aku tambahin air Setengah sendok teh SP Setengah sendok teh baking powder Mesis coklat secukupnya Berikutnya ada satu butir telur suhu ruang Dan ada berwarna makanan Disini aku menggunakan pasta pandan dan warna merah cabai Oke sekarang mari kita langsung membuatnya Siapkan wadah Lalu masukkan gula pasir Masukkan telur Lalu tambahkan setengah sendok teh SP Boleh juga menggunakan TBM Ataupun ovalet Selanjutnya kita mixer dengan kecepatan maksimal Sampai dia mengembang putih kental dan berjejak Kalau di rumah tidak ada mixer Ini boleh dikocok manual menggunakan whisker Nah kira-kira sampai seperti ini sudah cukup ya teman-teman Dia sudah putih, kental dan berjejak Sekarang kita matikan dulu mixernya Lalu kita masukkan 200 gram tepung terigu protein sedang Tambahkan juga setengah sendok teh baking powder Disini sambil kita ayak Lalu kita aduk-aduk dulu sebentar seperti ini Selanjutnya kita nyalakan mixernya lagi Dengan kecepatan rendah Sambil kita masukkan air santannya bertahap ya Sedikit demi sedikit Ini kita mixer sampai dia tercampur rata Kalau sudah kita matikan mixernya Lanjutkan mengaduk kembali menggunakan spatula Pastikan kalau seluruh bahan sudah tercampur rata Lalu disini aku mau sisikan sedikit adonan putih Ini nanti ceritanya untuk semangka yang bagian putihnya ya teman-teman Kita ambil secukupnya dikira-kira saja Dan ini supaya mudah nanti menyemprotkannya Aku taruh ke dalam plastik segitiga Lalu kita ambil lagi sebagian adonan Kita kasih pewarna merah Kita aduk-aduk, kita campur ke rata Selanjutnya juga aku taruh ke dalam plastik segitiga ya teman-teman Dan untuk adonan yang tersisa Aku tambahkan pewarna hijau Dan juga pewarna kuning Nah ini semuanya sudah siap Ada warna putih, ada warna kuning Dan merah juga hijau Sekarang catakannya tadi Yang sudah kita olesin dengan minyak goreng Kita taruh sedikit meses ya Ini ceritanya untuk biji semangkanya Kalau sudah adonannya berwarna merah Kita gunting ujungnya Lalu kita semprotkan ke dalam cetakan Seperti ini Ini cuma separuh cetakan saja Dan yang berwarna kuning juga kita gunting ujungnya Lalu kita semprotkan seperti ini Kalau sudah bagian kuning dan merah kita semprotkan Sekarang giliran yang berwarna putih Ini tipis-tipis saja ya teman-teman Gak usah yang terlalu tebal Nah sekarang yang terakhir kita semprotkan bagian yang berwarna hijau Ini untuk kulit semangkanya ya Kita semprotkan merata kayak gini Kalau sudah semuanya seperti ini Sekarang siap kita kukus Ini pancinya airnya sudah mendidih Sekarang kita masukkan cetakan-cetakan tadi Dan disini aku kukus kurang lebih selama 15 menit Aku gunakan api sedang Jangan lupa tutup pancinya Dikasih serbat bersih ya teman-teman Supaya air uap panasnya itu tidak menetes ke dalam adonan Dan ini hasilnya Setelah 15 menit kita kukus Dia sudah matang Sekarang kita angkat dulu Selanjutnya kita keluarkan dari cetakannya Ini boleh sedikit diketok-ketok gitu ya teman-teman Supaya dia mudah keluar Nah ini dia kue buta ayu Semangka kita sudah jadi ya teman-teman Satu resep ini jadi 24 pieces Lumayan banyak ya Dengan hanya 1 butir telur Untuk tampilannya ini super cantik banget Ini yang semangka kuningnya ya teman-teman Nah ini nampak di dalamnya Dia super lembut banget Dan ini untuk bolus semangka yang berwarna merah Untuk tampilannya sama-sama cantik ya teman-teman Dalamnya kayak gini Meskipun cuma menggunakan 1 butir telur Tapi ini hasilnya lembut banget Ini cocok sekali untuk di jualan Dengan modal yang sangat ekonomis Tapi untungnya bisa banyak Supaya tampilannya lebih menarik Kita taruh di dalam mika seperti ini Lalu kita step lesin Butuh ayu semangka ini Bisa untuk isian snack box ya Ini sudah cantik banget Untuk hantaran pernikahan juga bisa Oke selamat mencoba ya Untuk kalian semuanya Nah di video kali ini Aku mau membuat Bolu gulung kukus 2 butir telur Ini sangat simpel dan praktis ekonomis ya teman-teman Hasilnya juga cantik sekali Oke sekarang mari kita langsung membuatnya ya Siapkan wadah lalu masukkan 2 butir telur Kita tambahkan gula pasir sebanyak 5 sdm Kita tambahkan Kita tambahkan juga vanili cairnya Tambahkan 1 sdm Ini boleh juga diganti dengan TPM Ataupun ovalet Kalian pilih salah satunya saja Sekarang kita nyalakan mixernya Dengan kecepatan maksimal Ini kita mixer Sampai dia putih kental dan berjejak Kira-kira seperti ini sudah cukup ya teman-teman Kita matikan dulu mixernya Selanjutnya akan kita masukkan tepung terigunya Ini sebanyak 5 sdm penuh kayak gini Untuk mereknya aku menggunakan segitiga biru Ini sambil kita ayak ya Tujuannya supaya tidak ada tepung yang menggumpal atau bergerindil Dan sekarang kita aduk-aduk dulu kayak gini Selanjutnya aku nyalakan lagi mixernya Dengan kecepatan rendah saja Lalu aku tambahkan 5 sdm minyak goreng Ini boleh juga diganti dengan 5 sdm margarin cair Aku campurkan lagi Menggunakan mixer kecepatan rendah Sebentar saja Boleh juga menggunakan bantuan spatula seperti ini Pastikan kalau seluruh bahan sudah tercampur rata Selanjutnya akan aku pindahkan ke dalam 3 wadah yang berbeda Dan akan aku kasih pewarna makanan ya teman-teman Di sini aku menggunakan warna ungu Warna pink dan juga warna hijau Sebenarnya kalau untuk warnanya itu bebas ya Sesuka kalian Selanjutnya kita aduk-aduk Kita campurkan rata Dan kalau sudah tercampur rata Aku mau pindahkan ke dalam plastik segitiga Nah ini ketiganya sudah aku kasih warna Dan juga sudah aku masukkan ke dalam plastik segitiga ya Selanjutnya aku siapkan loyang Ini ukurannya 22 cm x 22 cm Aku alasin margarin tipis-tipis Lalu aku alasin dengan kertas roti Ini bagian pinggirnya Tidak aku alasin apa-apa ya teman-teman Cukup bagian bawahnya saja Selanjutnya untuk plastik segitiganya Kita gunting bagian ujungnya Lalu kita masukkan adonannya selang-seling Seperti ini Kita lakukan sampai seluruh adonannya habis ya Dan untuk adonan yang masih tersisa Kita timpakan di atasnya seperti ini ya Selanjutnya kita hentak-hentakan Supaya dilembung yang terperangkap di dalam Dia bisa keluar Dan supaya adonannya lebih rata Dan sekarang akan kita kukus Selama kurang lebih 15 menit Kita gunakan api sedang ya Dan ini setelah kita kukus Selama 15 menit Bolo kita sudah matang Boleh kita angkat Sebelum kita keluarkan dari loyangnya Aku sisir dulu bagian pinggir loyangnya Kayak gini Boleh menggunakan spatula Atau menggunakan pisau Seperti aku disini Dan ini kita keluarkan dulu Dari loyangnya Selanjutnya boleh diambil Kertas rotinya Dan untuk toppingnya nanti Aku menggunakan buttercream Yang sudah aku campur Dengan meses coklat kayak gini Dan ini bolu kita sudah dingin Sekarang boleh kita olesin Dengan buttercream merata Dan kalau sudah Sekarang kita akan gulung Perlahan-lahan Lalu boleh kita sedikit padatkan Kita tekan kayak gini Menggunakan spatula atau scraper Selanjutnya boleh kita simpan dulu Di dalam lemari es Kurang lebih selama 10 menit Selanjutnya baru kita potong-potong Dan ini dia hasilnya Bolu gulung kukus kita Sudah jadi ya teman-teman Ini hasil dan warnanya Juga cantik banget Ini super lembut sekali Walaupun cuma menggunakan 2 butir telur Dan rasanya juga super enak Nah pertama-tama Sekarang kita haluskan dulu Tapi singkongnya Ini sudah kita buang Sumbu tengahnya ya Ini kita tekan-tekan Menggunakan punggung sendok Seperti ini Sampai dia lumer Sampai dia halus kayak gini Untuk spraynya ini Satu botol Banyaknya 250 ml Sekarang kita akan ambil 200 ml-nya saja Nah sekarang kita siapkan wadah Lalu aku mau Saring dulu Tepung terigu Dan juga tepung berasnya ya Teman-teman Supaya tidak ada yang menggumpal Atau bergerindil Kemudian aku tambahkan juga Baking powder Lalu kita ayak dulu Selanjutnya aku masukkan juga Tapi singkong Yang sudah kita haluskan tadi Ini sebanyak 100 gram Lalu gula pasir Kita masukkan juga Kalau gak suka manis banget Gula pasirnya Boleh dikurangin ya teman-teman Selanjutnya aku tuangkan juga Sprite Sebanyak 200 ml Dan sekarang akan aku mixer Supaya gulanya cepat larut Kalau kalian gak ada mixer Boleh diaduk manual Menggunakan whisker Nah ini kita mixer Sampai semuanya tercampur rata Dan sampai gulanya larut ya Kalau sudah Sekarang aku tambahkan Pewarna makanan Di sini aku menggunakan Warna biru Dan juga menggunakan Warna yang lainnya ya Lalu aduk lagi sebentar Menggunakan mixer Untuk pinggirannya ini Kita rapikan Menggunakan spatula Kita aduk-aduk merata Dan supaya menuangkannya Lebih mudah Aku pindahkan Ke dalam gelas takar Seperti ini Untuk cetakannya ini Tidak aku alasin apapun ya teman-teman Jadi tanpa olesan apapun Sekarang kita tuangkan adonan Sampai penuh Kita tuangkan dulu seluruhnya Dan kalau sudah Sekarang akan kita kukus ya teman-teman Di sini panci untuk mengukusnya Dia sudah siap Dan airnya sudah mendidih Kita masukkan seluruh adonan Dalam cetakan Lalu akan aku kukus Kurang lebih selama 30 menit Kita gunakan api besar ya Jangan lupa tutup pancinya Dikasih serbet bersih Seperti ini Supaya air dari uap panasnya itu Tidak menetes ke dalam adonan Dan ini kue talam kita Sudah 30 menit kita kukus Seharusnya sudah matang Dan selanjutnya kita angkat dulu Nah jadinya seperti ini ya teman-teman Kue talam kita sudah jadi Dan langsung saja sekarang kita akan cobain Kita keluarkan dulu dari cetakannya ya Ini masih sangat panas banget Tapi aku pengen segera cobain Bismillah Ini rasanya enak banget Tapi nya juga berasa sekali ya teman-teman Terima kasih telah menonton